Selain mengasah para lini serangnya, Sintayong pun juga menaruh perhatian khusus di sektar penjaga gawat. Latihan keras hingga pengawasan ketat pun dilakukan keeper timnas U19 Erlangga Setiaw. Dan kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Timnas Indonesia U19 saat ini menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan. Dalam rangka persiapan menuju SEA Games 2021 dan Piala Dunia U20 2023. Pelatih Sintayong menjelaskan mengapa pihaknya memilih negeri Gingseng untuk TC Garuda Muda. Menurut Sintayong, di Korea Selatan banyak dihuni oleh tim-tim kuat sehingga anak asuhnya bisa banyak menimpa pengalaman, menguji diri, dan mengasah mental menjojal ketangguhan tim lokal. Di lain sisi keeper timnas Indonesia U19 Erlangga Setiaw cukup antusias menyambut beberapa agenda TC. Dan juga uji coba di Korea Selatan kali ini. Pemain asal Akademi Persib Bandung tersebut mengakui bahwa skuad Garuda Muda kali ini benar-benar ditempa dengan latihan yang keras. Khususnya untuk posisi penjaga gawang. Saat latihan, coachin itu melihat bagaimana keeper itu dilatih. Dia melihat apakah kami ada kemauan atau tidak. Kalau ada kemauan dan kemajuan, pasti didukung sama coachin. Apa kekurangan, kami juga sampaikan. Ucap Erlangga Setiaw Selain Sintai yang pelatih keeper timnas Indonesia, Kim Bung Su dan pelatih fisik, Shin Sang Kyu juga sering memberikan arahan khusus. Bahkan tidak jarang para keeper timnas Indonesia U19 dimarahi oleh Kim Bung Su. Meski dimarahi, Erlangga tidak sakit hati karena menurutnya itu demi kebaikan para keeper. Erlangga merupakan salah satu pemain yang cukup sering mendapatkan kesempatan mengikuti pemusatan latihan atau TC timnas Indonesia. Baik di kelompok umur 19 dan 22 tahun. Terima kasih telah menonton!